selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah anak-anakku pada pertemuan ini setelah kita BTS adalah pembahasan tentang kepengurusan dalam jamiah nah datil ulama anak-anak sekali lagi tolong dipersiapkan buku tulisnya karena matahari ini perlu untuk hafalan kepengurusan dalam jamiah nah datil ulama terbagi menjadi empat yang pertama adalah mustasyar berarti penasehat suriah pimpinan tertinggi tanfidia pelaksana dan terakhir pengurus NO berdasarkan tingkatannya yang pertama adalah mustasyar mustasyar adalah penasehat pengurus nah datil ulama yang terdiri dari beberapa ulama sepuh atau kiai khos mustasyar terdapat dalam susunan pengurus besar pengurus wilayah pengurus cabang dan pengurus majelis wakil cabang tugas utama mustasyar adalah memberi nasihat kepada pengurus NO menurut tingkatannya baik diminta atau tidak disamping itu mustasyar memiliki tugas menjaga kemurnian garis-garis perjuangan NO atau hitoh nah liyah jadi sebagai penasehat maka tugas utamanya adalah menasehati selanjutnya suriah suriah adalah pimpinan tertinggi NO di dalam setiap tingkat kepengurusan mulai pengurus besar sampai pengurus ranting suriah terdiri dari ulama dan para cendekiawan NO yang memiliki keahlian bidang agama dan kemasyarakatan kalau kalau tadi mustasyar terdiri dari ulama sepuh sekarang suriah terdiri dari ulama dan para cendekiawan tugas suriah kalau sebagai pimpin adalah sebagai pembina pengendali pengawas dan penentu kebijaksanaan ini foto dari ROIS AM PBNU dan ROIS AKBAR ROIS AKBAR nya adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari sedangkan ROIS AM nya kalau tahun 2015 beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden kemudian beliau digantikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar beliau sekarang sebagai ROIS AM PBNU yang ketiga adalah Tanfidiyah Tanfidiyah secara bahasa adalah pelaksana berarti pelaksana yang berkewajiban memimpin jalannya organisasi pengurus Tanfidiyah terdiri dari warga MU yang memiliki kecakapan berorganisasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan baik tugas-tugas Tanfidiyah satu memimpin jalannya organisasi sehari-hari dua melaksanakan program jam Iyah NO tiga menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus suria ada pun kepengurusan NO berdasarkan tingkatannya yang pertama kewajiban pengurus NO adalah menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan organisasi sedangkan hak kepengurus hak pengurus adalah menetapkan kebijakan keputusan dan peraturan selama tidak bertentangan ada pun susunan tingkatannya satu ada pengurus besar disingkat PB berada di Jakarta pengurus wilayah disingkat PW berada di provinsi pengurus cabang disingkat PC berada di kota atau kabupaten pengurus cabang istimewa atau disingkat BCI berada di luar negeri pengurus majelis wakil cabang disingkat MWC berada di kejamatan pengurus ranting disingkat PR berada di kemuran pengurus anak ranting atau PAR berada atau terdiri dari kelompok jadi kesimpulannya adalah mustasyar yang berarti penasehat terdiri dari ulama khos atau ulama sepuh tugasnya adalah menasehati sedangkan suria terdiri ulama dan para cendekiawan yang tugasnya menentukan kebijakan membina atau mengawasi dan tanfidia yang berarti pelaksana tugasnya melaksanakan yang terdiri dari warga NU sendiri yang pandai dalam perorganisasi demikian dari kami selamat selamat Terima kasih.